Nabi Ibrahim itu pernah ditadirkan berbohong tiga kali seumur hidupnya oleh Allah SWT Yang pertama beliau mengaku sakit ketika diajak oleh ayahnya dan kaumnya untuk berburu pada hari perayaan untuk berhala Jadi bapaknya beliau itu kan tukang pembuat berhala Nah mereka kaumnya nomor itu ada punya hari tertentu untuk berburu sebagai persembahan untuk berhala Nabi Ibrahim pada saat itu tidak mau mengikuti perburuan tersebut dan mengaku sakit Padahal beliau tendang tidak sakit Kejadian selanjutnya ketika kaumnya sudah berburu Nabi Ibrahim itu mendatangi kuil berhala tersebut Dan menghancurkan semua berhala yang ada kecuali satu berhala saja Beliau bahkan menggantungkan kapak yang dijadikan untuk menghancurkan berhala yang lain di kepala berhala yang paling besar Nanti ketika kaumnya pulang mereka bertanya Siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini Akhirnya disepakati bahwa yang tidak ikut berburu hanya satu orang yaitu Ibrahim Yuk kita tanyakan pada Ibrahim Nabi Ibrahim kemudian dihadirkan dan ditanyakan Ibrahim Apakah engkau yang berbuat kerusakan ini bagi Tuhan-Tuhan kami wa Ibrahim Dan Nabi Ibrahim menjawab Yang berbuat kerusakan itu semua adalah ini berhala yang paling besar ini Dan pada saat itu Nabi Ibrahim berbohong karena yang menghancurkan adalah beliau sendiri Tapi gara-gara kebohongan itu malah menjadi beroka bagi kaumnya Karena kaumnya bertanya apa lagi pada Ibrahim Wah Ibrahim kamu ini aneh Gak mungkin berhala yang terbuat dari batu ini menghancurkan berhala yang lainnya Nabi Ibrahim belah menjawab pakai logika yang sangat cerdas Kalian yang justru aneh Kenapa kalau kalian tahu bahwa berhala ini tidak bisa menolong dirinya sendiri Kalian malah menyembahnya dan berharap pertolongan dari mereka Oh menolong dirinya sendiri saja tidak melepuk Akhirnya gara-gara logika yang dibangun oleh Nabi Ibrahim Banyak diantara kaumnya dan menurut pada saat itu Yang meragukan keimanannya kepada berhala mereka Itu kebohongan Nabi Ibrahim yang justru membuahkan berkah kepada kaumnya Yang ketiga Nabi Ibrahim pernah berbohong ketika ada seorang raja yang mendeksir istrinya Sarah Pada saat itu si raja itu bertanya pada Ibrahim Wah Ipunan ini siapa wanita yang sudah bersamamu Karena Nabi Ibrahim berasumsi bahwa kalau mengaku bahwa dia adalah istrinya Nabi Ibrahim khawatir jauhnya akan hilang, akan dipunuh Karena mau direbut istrinya Nabi Ibrahim mengatakan ini adalah saudara saya Ya karena dalam agama ini tidak boleh ada seorang suami yang mengakui istrinya sebagai saudara Kejauhan ini dalam kondisi-kondisi tertentu Sebagai mana kondisinya Nabi Ibrahim A.S Akhirnya Sarah ini kesel Tetapi Nabi Ibrahim kemudian menjelaskan Sarah, istriku Di dunia ini yang menyembah Allah, yang beriman kepada Allah Cuma aku dan kamu Jadi dalam keimanan kita, kita ini bersaudara Yakni saudara seiman Itulah tiga kebohongan Nabi Ibrahim A.S Dalam yang memang ditandirkan sebagai pelajaran untuk kita semua oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beda dengan kita ya Artinya memang berbohong dalam kondisi-kondisi tertentu Seperti menyelamatkan jiwa itu dibolehkan di dalam agama Islam Oke semoga menginspirasi Silahkan like dan share jika suka dengan video ini Kalau tidak suka silahkan di-diskita aja Dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!